Jokowi mengundang CEO Bukalapak Ahmad Zaki ke istana. Undangan ini mengembuka setelah cuitan besaran dana litbang industri digital menjadi viral di media sosial karena berujung pada cuitan tentang presiden baru. Disebut-sebut dalam pertemuan ini Ahmad Zaki akan mengklarifikasi isi cuitannya. Setelah cuitan kritiknya tentang besaran dana penelitian dan pengembangan atau litbang industri digital menjadi viral di media sosial karena berujung pada cuitan tentang presiden baru, CEO Bukalapak Ahmad Zaki diundang Presiden Jokowi Dodo untuk hadir di Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini Ahmad Zaki mengklarifikasi isi cuitannya dan berdiskusi tentang keberlangsungan litbang di Indonesia. Berbeda dengan cuitannya di media sosial Twitter, Ahmad Zaki menyatakan pemerintah telah berupaya keras memajukan litbang tapi terkendala oleh kualitas sumber daya manusia. Zaki menyatakan cuitannya di Twitter sebagai kritik agar pemerintah tidak menganaktirikan litbang. Dirinya tidak menyangka cuitannya ditanggapi keras sebagian warganet hingga memunculkan tagar uninstall Bukalapak di Twitter. Netizen kesal karena data yang ditampilkan Zaki dianggap tidak valid. Netizen juga menyebut Zaki tidak tahu terima kasih karena melupakan dukungan pemerintah untuk Bukalapak. Misalnya saat Presiden Jokowi Dodo hadir dan mendukung platform belanja digital ini saat kut Bukalapak. Saya sebagai pelaku industri, anak muda Indonesia ingin, ingin sekali Indonesia itu yuk fokus ke SDM gitu loh. SDM yang berkualitas gitu loh dengan riset dan teknologi. Jangan sampai dilupain karena ke depan ini teman-teman wartawan perangnya sudah bukan perang lagi perang manusia nanti, pinter-pinteran kita, perang inovasi. Sebelum bertemu langsung dengan Presiden, Ahmad Zaki meminta maaf pada netizen terkait cuitannya 13 Februari lalu. Cuitannya yang memicu polemik itu pun telah ia hapus setelah tagar uninstall Bukalapak bermunculan di jejaring sosial. Dalam permintaan maafnya, Zaki menyatakan dirinya tidak bermaksud menyinggung siapapun, apalagi Jokowi yang ia anggap seperti ayahnya sendiri.